Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Kali ini saya mau membahas cara mengerjakan tantangan Amazing Race Jadi inti tantangan ini adalah kita mau membuat cerita dengan menggunakan 7 kota sebagai setting tempatnya Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalau kita lihat di jadwal itu kira-kira begini ya Hari pertama kita akan menulis perkenalan tokoh Jadi tokoh-tokoh dalam cerpen atau komik atau novel kita itu namanya siapa, umurnya berapa, orangnya kayak gimana gitu ya Hari kedua kita akan menulis tentang pendahuluan perjalanan Kenapa sih si A, si B, dan si C ini sampai bertualang jalan-jalan ke 7 kota? Apakah karena ikut ayah dan ibu jalan-jalan? Atau karena mereka ikut acara tur liburan sekolah? Atau karena ikut jambore internasional? Atau mungkin mereka ikut lomba? Atau ikut pentas seni? Atau mungkin mereka detektif? Melacak penjahat sampai ke 7 kota? Atau mungkin mereka mencari harta karun? Atau apa? Nah, kamu jelasin ya di bagian pendahuluannya Sampai akhirnya mereka berangkat Kemudian selanjutnya untuk maraton Kamu punya 4 hari Berarti di hari ketiga sampai keenam Kamu menulis cerita di kota 1 Sedangkan untuk sprint kamu cuma punya 2 hari untuk menulis cerita ya Kemudian bagaimana dengan pemilihan kotanya? Nah, untuk pemilihan kota Kamu diminta memilih 1 dari 16 petunjuk arah ya Ini nanti kita acak Saya akan mengocok kartu Lalu kamu sebutkan mau kartu nomor berapa? Misal kamu minta nomor 8 Lalu kita lihat ternyata nomor 8 itu salju Jadi kamu mesti pilih suatu kota yang bersalju Misalnya nih, Tokyo Atau kamu bisa pilih yang lain Misalnya nomor 3 ya Ini utara Berarti kamu pilih kota di utara kota yang sekarang Kalau sekarang di Jakarta Kamu pilih kota di utaranya Bisa aja misalnya kamu pilih Singapur ya Oke, jadi seperti itu Lalu kalau kamu nggak mau pakai kota Singapur gimana? Oh, aku udah tahu mau nulis di kota apa aja tante Aku nggak mau pilih acak Aku mau nulis tentang 7 kota keajaiban dunia saja Yaudah, nggak apa-apa Intinya kamu bisa pilih sendiri ya Peraturannya cukup fleksibel Kamu yang pilih kotanya Oke, setelah pilih kota lalu apa? Nah, di hari ke-3 sampai ke-6 Ini berarti 4 hari ya Kamu punya kesempatan bercerita Dengan menggunakan latar kota pertama Jadi kamu gali lebih dalam Tentang kota tersebut Apa sih yang unik atau menarik bagimu di kota itu? Apakah itu tempat makan? Atau tempat wisatanya? Atau mungkin fenomena alamnya ya? Misalnya kamu mau cerita tentang Wisata kuliner di 7 kota di Indonesia Selama di sebuah kota Kamu bisa cerita beberapa tempat wisata kuliner di sana Misal ini ceritanya lagi di kota Semarang ya Hari pertama, toko kamu nyobain nasi goreng babat Hari kedua, makan gulai bustaman Dan seterusnya Akan ada pilihan tema yang bisa kamu pakai Temanya nggak mesti jadi fokus cerita Bisa aja sebagai latar belakang Lalu kalau kamu nggak mau ikutin tema gimana? Ya boleh-boleh aja Tema ini cuma alat bantu buat nulis ya Jadi prakteknya fleksibel Oke, jadi untuk gampangnya Panduannya secara umum seperti ini ya Kita ngomongin yang maraton dulu Hari pertama, kamu bikin rencana perjalanannya dulu Kamu bisa kumpulin semua gambar, peta, foto Dan info pendukung cerita kamu di kota A Kalau kamu mau, bahkan bisa bikin manding ya Supaya lebih menarik Hari kedua, baru kamu tulis tentang perjalanan ke kota A Kamu ceritakan kejadian menarik apa selama perjalanan Kemudian hari ketiga, kamu bisa menulis cerita di kota tersebut Apa yang terjadi? Apa ada kejadian yang seru? Kemana saja toko kamu pergi ya Kemudian di hari keempat Kamu bisa menulis tentang acara santai dan kepergian dari kota A Nah, berarti selesaikan ya 4 hari Nah, hari berikutnya ya Toko kamu pindah ke kota B Tinggal ulang lagi prosesnya Sama seperti di kota A Nah, sama seperti maraton Sprint juga gitu ya Bedanya hanya jumlah harinya saja Kalau maraton kamu punya waktu 4 hari di satu kota Untuk sprint kamu cuma punya 2 hari di sana Jadi, simpelnya nih Hari pertama bikin rencana dan gambar Hari kedua bikin cerita Udah, gitu aja ya Kemudian setelah membuat cerita di 7 kota tersebut Sisa 2 hari terakhir Nah, ini kamu tinggal menulis tentang penutupan ceritanya ya Gimana akhirnya setelah tokoh ceritamu sampai kembali di rumah Lalu, di hari paling akhir Kamu bisa membuat sampul buku cerita kamu Minimal sketsanya dulu, oke? Oke, kira-kira gitu ya teknisnya Sekarang ada beberapa tips menulis Pertama, dari awal sebaiknya kamu punya ide garis besar Cerita ini gimana? Yang tadi itu ya Ceritanya si tokoh ini cuma jalan-jalan Atau ikut lomba Atau jadi detektif Atau apa Kalau kamu bingung atau gak punya ide Kamu pakai yang standar aja Jadi ceritanya tokoh kamu bersama keluarga Sedang liburan dan jalan-jalan ke berbagai kota Udah, gitu aja Simple dan mudah dimengerti Kemudian tips yang kedua Kamu perlu riset tempat dan rencanakan perjalanannya Yang simple aja ya Apa yang menarik Dan si tokoh ini mau kemana aja Tips ketiga Bikin daftar kejadian seru selama perjalanan Misal ya dikejar anjing galak Dompet kecopetan Kebulut pipis dan lain-lain Karena yang namanya cerita perjalanan itu gak cuma berangkat dari satu tempat ke tempat lain Tapi juga menceritakan keakraban antara tokohnya ya Ini nanti kita bisa coba bikin daftarnya bareng-bareng Jadi kamu bisa minjem ide orang lain juga Oke, kira-kira begitu ya penjelasan tentang Amazing Race Challenge Terima kasih Dan sampai jumpa di materi berikutnya Assalamualaikum